hai 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 oke Salaamu'alaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Nde Tatum bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat ya semoga saja saya teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat yang pertama saya akan membagikan ilmu ya temennya hari ini saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mengatasi AC Samsung yang keluar error m4 jadi pada saat dinyalakan selama beberapa detik modulnya atau displaynya ya keluar e4 masalahnya dimana sederhana teman-teman saya akan berikan stepnya kepada teman-teman pelan-pelan yang penting teman-teman hati-hati jangan buru-buru nanti teman-teman bisa menyelesaikan kasih ini dengan sempurna intinya teman-teman harus tahu ini adalah ilmu teknik ilmu teknik itu nggak bisa buru-buru harus santai tenang ya teliti kalau teman-teman buru-buru nanti yang terjadi adalah teman-teman ngebleng ya seperti teman-teman ya saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah dan dilancarkan rezekinya jangan lupa like dan subscribe-nya nyalakan juga loncengnya jadi temen-temen tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya muci usian teman-teman saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung ya teman-teman ya saya sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing jadi disini adalah pertanyaan jadi di grup ini temen-temen ya ada kurang lebih 1000 orang ya kurang lebih dari 1000 orang yang terhubung dengan grup antretatung salah satunya yang bertanya tentang AC Samsung di sini dikasih topotnya ya teman-teman ya kita jangan bahas yang eduanya kita bahasnya yang ini yang M4 ya mana M4 Hai seperti ini temannya Hai di sini ada sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing ya salah satu murid saya bertanya tentang AC Samsung yang keluar error m4 jadi teman-teman ini kan pertanyaannya ya Assalamualaikum warahmatullahi untuk AC Samsung setengah PK di display hanya keluar R4 apa kira-kira apa masalahnya Anda Anda jangan berpatokan sama setengah PK nya temen-temen ya berpatokannya sama merek Samsung nya walaupun dia satu PK walaupun dia tiga pernah PK walaupun dia setengah PK kemudian satu setengah PK dua PK dan seterusnya itu anda jangan di jangan difokuskan fokuskannya ke mereknya aja Samsung ya Samsung dengan keluar m4 itu masalahnya dimana yang pertama teman-teman lakukan yang sederhana dahulu ya teman-teman lakukan yang sederhana dulu misalnya sebentar yang pertama anda cek dulu balingnya teman-teman jadi di indoor ada indoor nggak di sini sini Aduh sebentar ini juga boleh ya kita anggap animasinya dari centemen ya animasinya dari indoor canghong ya ini saya potong rudah Oke aku salah ya di dalam sini temen-temen ya di dalam sini nanti akan anda ketemu baling ya di dalam sini oke di dalam sini anda akan ketemu baling balingnya bentuknya seperti ini ya namanya baling indoor ini seperti ini baling indoor AC yang pertama kali anda lakukan yang pertama kali anda lakukan adalah anda dengan memutar baling itu ya jadi tangan anda masukin kemudian diputar harus enteng oke harus enteng kalau enggak enteng berarti masalahnya ada di lahir lahir saya enggak sebentar enggak nyatet lah lahir ya Hai kapasitor lahir sebentar ini ini kalau misalnya berat berarti ininya yang bermasalah temen ya kalau misalnya anda anda apa namanya nih kalau anda putar berat oke anda putar berarti lahirnya yang bermasalah anda cukup ganti lahirnya dengan lahir yang baru itu harganya satu lahirnya cuma 5000 rupiah biasanya yang sering rusak itu lahir atasnya aja itu pertama kalau misalnya anda ketemu pada saat anda baling balingnya anda apa namanya nih anda raih pakai tangan ya ini anda gerakkan pakai tangan balingnya enggak muter berat gitu anda fokus ganti lahirnya dulu oke Hai namun jangan langsung berasumsi lahirnya juga ya ingat kalau anda udah kenal sama andretatum anda harus hemat jangan boros-boros Anda juga bisa bersihkan siapa tahu ada kotoran yang di sini teman-teman ya lahirnya posisinya di sini jadi ini tinggal di ini sederhana sekali kong cara ngebungan sederhana sekali Anda tinggal dicongkel ini nih ikan ada dua ada dua titik nih tinggal dicongkel aja ke atas nanti dia akan keluar ke atas kemudian bisa mendapatkan lahirnya Oke kalau misalnya lahirnya masih bisa dibenahi bisa ditetesin pakai minyak goreng tapi saran saya kalau udah lahir diganti aja cuma 5000 pera kok itu untuk lahirnya terus kalau misalnya anda jumpai dia enggak enggak ada kok apa enggak ada rusak cuma kotor aja ini sebagai informasi teman-teman ya untuk dinamo fan ini sering banget kemasukan semut karena memang muda lubangnya yang kecil terus anget kali atau gimana jadi saya sering banget jumpai untuk di dalam fan indoor ini banyak banget dinamo fan indoor ini banyak banget ada semutnya gitu ya banyak sekali saya ketemu akan semut di sini jadi anda jangan langsung berasumsi lahirnya rusak ya kalau ada semutnya semuanya dibersihkan dulu kemudian anda cek lahirnya kalau lahirnya masih bisa difungsikan salah saya difungsikan tapi kalau misalnya udah udah keras banget tinggal diganti aja ya itu harganya cuma 5000 pera kok ya di lahirnya ya lahir kemudian yang kedua kalau misalnya anda ketemu dengan baling indoor menjadi pada saat anda putar ya pada saat anda anda putar pada setan saya dinyalakan kemudian putarnya itu lambat teman-teman ya putarnya lambat Hai habis lambat lambat banget ya habis itu keluar m4 itulah yang pertama lakukan ada cari ini 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 temennya ini namanya kapasitor fan fan indoor ya kapasitor fan indoor ini adanya di modul di dalam modul ya di dalam modul sini nih teman-teman adanya di dalam sini nih Anda kalau udah punya jiwa megeper Anda harus apa namanya nih action ya di dalam sini ya saya bicara anda sebagai yang umum ya ini atau kalau tukang AC insya Allah paham apa itu kapasitor apa itu fan indoor apa itu lacher saya bicara umumnya ya saya tidak jadi tidak jadi ilmunya tumbuk untuk umum untuk anda sebagai tukang AC atau anda yang punya AC jadi umum saya kasih ya di sini ada modul ya teman-teman modul itu papan PCB yang disolder-solder gitu kan Anda fokusnya cari barang seperti ini ya nah ini ini bisa anda dapatkan di kipas angin dengan harga Rp3.000 sampai Rp4.000 ukurannya bilang aja Bang saya beli kapasitor 1,5 mikro untuk kipas angin oke Anda bisa dapatkan ini dengan harga Rp3.000 sampai Rp4.000 yang ini nih Hai Oke saya mau maaf udah paham ya kalau saya angkanya satu ku 1,0 uf gimana Mas Andai nggak papa kalau saya 1,2 uf nggak papa Anda tiba-an mau Anda kasih misalnya originalnya 1,0 originalnya gimana nih Oh di Indonesia 1,0 kemudian Oh anda mau ganti 1,6 ya boleh Anda mau ganti 1,2 ya boleh Anda mau ganti 1,5 juga boleh ya sederhana ya jangan dibatuh sih yang pertama selanjutnya kalau misalnya udah saya ganti juga find indoornya masih juga m4 bagaimana santri Anda yang pertama lakukan ini dulu Anda cari barang seperti ini adanya di modul juga ya adanya di modul juga ini namanya eh termis udara oke ini namanya termis udara tentunya Oh kemudian sisanya ini adalah termis pipa ada ganti ininya atau enggak untuk eh saran saya kalau anda punya cabutan ya termis cabutan anda ganti termis cermis cabutan saran saya seperti itu tapi kalau nggak ada ya silahkan diganti termisnya termis udara ini fungsinya untuk memutuskan arus ke outdoor pada saat suhunya sudah tercapai oke suhunya sudah tercapai dia akan eh termis termis apa nyaman termas ini bakal merintah sistem untuk mematikan outdoor misalnya anda setel suhu di dua puluh derajat kemudian setelah sampai di dua puluh lima derajat dia akan menyuruh si outdoor buat mati ini fungsi dari termis udara anda kemudian kalau kalau ini termis pipa fungsinya untuk membaca saldo freon kalau saldo freonnya 100% kalau saldonya kurang dia akan mutus tapi kalau saldonya tetap dia akan terus berjalan jadi ini hanya sebagai pengaman freon aja nih kalau yang terbesi payah sederhana seperti temen-temen ya kalau misalnya ini kita anggap ini nggak berhasil Oke kita anggap ini berhasil kita anggap ini nggak berhasil kita kalau misalnya udah diganti termis termistor udaranya Mas Andai tapi tetap nggak berhasil gimana Oke kalau misalnya masih nggak berhasil juga Anda baru lakukan yang nih emang agak berat temen-temen ya tapi kalau anda mau action Insyaallah Anda bisa ini emang gred tapi Anda harus tahu ya ini ilmunya di sini Anda perhatikan skema di dalam van indoor Anda Oke Anda perhatikan skema di van indoor Anda saya akan mengajari anda cara saya akan mengajari anda bagaimana cara mendiagnosa apakah van indoor Anda sehat atau sakit Oke perlu diketahui teman-teman kalau van indoor itu ada 6 kabel ya tiga kabel buat 220 kemudian tiga kabelnya lagi buat DC jadi tiga kabelnya ini untuk mengamang mengukur atau mengatur arus 220 ya harusnya dari pln 3 kabel sisanya itu untuk speed fcc dan ground ini baratnya sebagai pengaturnya disini temen-temen ya pengatur kecepatannya disini perhatikan ini teman-teman Anda nggak usah fokus ke kabelnya ya Anda fokus ke tulisan ini nih di sini kelihatan ya fcc ya fcc belakangnya semoga kelihatan ya ini tulisannya fcc ground v-out fcc-nya brown brown itu coklat brown itu white 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 itu putih ya f-out-nya tuh oran jadi disini kabel putih adalah grounding oke kabel putih dari van indoor Anda adalah grounding paham ya kabel putih dari van indoor Anda adalah grounding kemudian brown coklat adalah fcc jadi kalau anda tempelkan lima volt ya Anda tempelkan lima volt di seperti ini pakai ini temen-temen ya pakai multitester ya Anda tempelkan prob hitam ya prof hitam di ground ya prob hitam atau pin tester Anda yang hitam di ground kemudian prob merahnya Anda tempelkan di fcc ya atau disini coklat pada saat AC dicolokin harusnya ada lima volt oke harusnya ada lima volt itu poin pentingnya paham ya temen-temen ya harusnya ada lima volt kemudian pada saat prob hitam Anda eh ditaruh di ground kemudian prob merah Anda di v-out oke itu harusnya 3 volt sampai 2 volt paham ya 3 volt sampai 2 volt kemudian eh pada saat balingnya Anda putar harusnya jarum Anda itu gerak-gerak jarum Anda itu gerak-gerak temen-temen ya jarum Anda itu gerak-gerak jarum multitester nya gerak-gerak kalau seperti itu menandakan bahwa modul apa namanya dinamo van Anda adalah normal dinamo van or van indoor Anda ya dinamo van indoor adalah normal dan sebaliknya Oke ini lumunya secuari semua ini ini solusi terakhirnya temen-temen ya dan sebaliknya kalau misalnya pada saat Anda taruh nih prob hitam eh gimana nih prob hitam ya prob hitam Anda ditaruh di sini kemudian prob merah Anda ditaruh di sini nih v-out ya enggak ada lima volt atau enggak jalan sama sekali pada saat balingnya diputer berarti kemungkinan besar dinamo van indoor van indoor Anda bermasalah Hai namun jangan langsung berang eh Anda lakukan penggantian van indoor ya temen-temen ya jangan langsung ada mengatakan penggantian van indoor Anda pakai ini ini bisa anda oplos dari dinamo van indoor yang lain kalau anda sebagai tukang AC mungkin anda paham ini bisa anda oplos dari dinamo van indoor lain jadi dinamo van indoor lain yang kabelnya tiga Anda bebas mau pakai yang merah apa aja ya yang penting ground of ininya inputnya 5 volt inputnya yang penting 5 volt ada yang dua sebagainya 12 volt kita ambil yang inputnya 5 volt ya ini bisa anda oplos ininya aja teman-teman jadi yang saya bilang yang tiga kabel tadi yang tiga kabel yang buat data ya ini ngambilnya dari sini biasanya rusak IC ini ya temen-temen nih IC speed namanya ya IC sensor atau IC speed nih yang ini teman-teman yang biasanya sering rusak Oke ini yang harus diganti namun kalau misalnya enggak enggak apa Anda enggak enggak ada yang tinggal dioplos aja pakai van indoor yang lain yang penting inputnya 5 volt itu poin pentingnya sekarang masalahnya gimana masalah kalau saya enggak ada sama sekali kalau Anda enggak ada sekarang sama sekali baru Anda lakukan pembelian baru namun sebelum anda lakukan pembelian baru alangkah baiknya ada soldier dulu semua titik-titik ini temennya titik-titik ini ada soldier dulu di titik-titik ini lain Oke di soldier dahulu setelah anda soldier semua titik-titik yang di ini ya yang ada di dalam dinamo van indoor ya kan ada PCB di soldier dahulu kemudian ada pasang seperti semula Oke harusnya setelah dipasang seperti semula kemungkinannya berhasil tapi kalau pahit-pahitnya nggak berhasil juga Anda tinggal belikan van indoornya kalau Anda sudah nyoba dioplos pakai yang lain enggak ada yang harus dioplos kan Anda bisa kalau ganti van indirnya sebenarnya untuk van indoor ini teman-teman kalau Anda tahu ya bisa kita modif dengan van indoor dimanapun sebenarnya yang penting kita tahu groundnya kabelnya apa FCC nya kabelnya warna apa kemudian V out nya warna apa maksudnya kita opos dengan merek Samsung bisa merek Changhong bisa merek sub bisa merasakan bisa asalkan Anda tahu groundnya dari dinamo penggantinya groundnya warna apa FCC nya warna apa V out nya warna apa Anda tahu pasti bisa sama saja teman-teman sejauh ini saya coba enggak ada masalah ya temen-temen ya eh jadi anda yang pertama saya beri rangkumannya biar anda nggak bingungnya yang pertama anda ini dulu anda cek dulu balinya kalau balinya kendor balinya seret gitu ya Anda cek ganti ininya lahir ya anda ganti lahir kemudian kalau apa namanya di pada saat muter itu lambat habis lambat baru mengencang lagi ya kencang lagi nggak bisa kencang berarti anda ganti kapasitornya Oke terakhir baru ada lakukan yang paling ekstrim ini penggantian eh 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 speed namanya eh speed bisa diopos dari yang lain atau anda belikan yang baru seperti temen ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang jelas anda kuncinya adalah tenang kalau menghadapi AC Samsung keluar E4 ini masih bisa di ini teman-teman yang masih bisa diperbaiki kok ya masih baik jangan-jangan jangan takut ya bongkar dulu pelajari dulu di soldier dikasih bensin semoga dengan di soldier itu sudah sudah sembuh ya kalau ini saya ngasih solusi yang semuanya umumnya ya dari A sampai Z saya kasih eh masih semuanya隔 750 teman-teman semoga berita buat teman-teman semua dan teman-temannya semuanya menyelesaikan kasus ini dengan tuntas jangan lupa like dan subscribe nya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh